Intro Merasa menang karena tak ditahan Parhat Abbas balas sindiran Hotman Paris dan Nikita Mirzani Beraninya bicara di belakang Aksi sindir antara Hotman Paris Hutapean dengan Parhat Abbas makin menjadi sorotan publik Terkait perkembangan laporannya Hotman Paris membeberkan jika Parhat Abbas tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Rupanya Nikita Mirzani juga ikut memberikan sentilan pada mantan suami Nia Dania Tidu Persetiruan antara Hotman Paris Hutapea dengan Parhat Abbas belum menemukan titik temu untuk melakukan perdamaian Bahkan persetiruan antara Hotman Paris dengan Parhat Abbas justru semakin gunyam dengan munculnya nama Nikita Mirzani Diketahui akhir-akhir ini Nikita Mirzani tampak lebih pro ke Hotman Paris ketimbang Parhat Abbas Pasalnya Parhat Abbas sendiri telah mengibarkan bendera perang dengan Nikita Mirzani karena membela sterunya Elsa Sharif Terkait hal itu Hotman Paris justru mengumumkan jika pada tanggal 3 Oktober 2019 Parhat Abbas sedang menjalani berita acara pemeriksaan BAP di Polda Metro Jaya Sedari siang Parhat Abbas telah diperiksa pihak penyudik Namun hingga malam mantan suami Nia Dania Tidu belum juga selesai diperiksa pihak petugas Setelah menjalani pemeriksaan Parhat Abbas langsung angkat kaki ogah di wawancara Saat dikonfirmasi lelaki yang gagal menjadi bupati kabupaten kolaka Sulawesi Tenggara itu mengaku sudah pulang Sudah selesai tulis Parhat Abbas lewat pesan singkatnya Mau tanya apa sambungnya Meski demikian para awak media tidak ada yang tahu pastinya kapan Parhat Abbas meninggalkan Polda Metro Jaya Merasa tak terima dengan unggahan Hotman Paris dan Nikita Mirzani Parhat Abbas mengunggak kata-kata bijak dengan latar foto dirinya saat berada di Eropa Dia menuliskan kata-kata pesan cool Dengan berbicara di belakangku berarti kau cukup menghargai keberadaanku Untuk tidak bertingkah di depan mukaku Lebih lanjut dia menuliskan caption atas unggahannya tersebut Orang yang sombong tak akan pernah tenang Sering jengkel dan mudah marah-marah karena ingin selalu diperlakukan spesial Mendapati unggahan Parhat yang telah beberapa hari tak update status Netizen pun beramai-ramai Menyerbu kolom komentar si Parhat Abbas Terima kasih telah menonton! Itulah guys terkait perkembangan terbaru Persteruan Parhat Abbas dan Hotman Paris dan Nikita Mirzani yang sudah andil di dalamnya Lalu bagaimana pandangan kalian guys terkait perkembangan kasus pelaporan Hotman Paris atas pencemaran nama baiknya? Kenapa sekarang pun Parhat Abbas jadi irit bikin status dan Dan tak banyak bicara apakah dia merasa tegang? Merasa dekat dengan Hotel Prode atau bagaimana? Jangan lupa komen, like, tentunya subscribe Terima kasih telah menonton!